Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Manusia selalu tertantang untuk mengetahui lebih banyak tentang ruang angkasa Maka dari itu, para ilmuwan berlomba-lomba mencari tahu Informasi apa saja yang terjadi di planet Termasuk mencari bukti adanya kehidupan alien di planet lain selain bumi Lantas apakah Al-Quran memberi petunjuk tentang alien? Adakah bukti ilmiah adanya kehidupan alien di planet? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Al-Quran sebut alien mahluk yang melata Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya Selain manusia, Allah juga menciptakan mahluk goib Dan mewajibkan umatnya mempercayai keberadaan mahluk goib ciptaannya Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Yaitu orang yang beriman kepada yang goib Yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 Wujud mahluk goib beragam Termasuk keberadaan alien sebagai mahluk goib Keberadaan mahluk goib di luar bumi ini Dijelaskan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi Yaitu semua mahluk melata Dan para malaikat Hanya bersujud kepada Allah Dan mereka tidak menyumbongkan diri Al-Quran Surah Nahl ayat 49 Keberadaan mahluk melata di antara langit dan bumi Juga dipertegas di ayat dalam Al-Quran Hal ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menciptakan semua mahluk melata dari air Sebagian dari mereka ada yang berjalan di atas perutnya Sebagian lagi berjalan dengan dua kaki Dan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang dia kehendaki Sungguh Allah bahag kuasa atas segala sesuatu Al-Quran Surah An-Nur ayat 45 Pakar ilmu Al-Quran Dr. Aksin Soko Muhammad mengatakan Bahwa Al-Quran menjelaskan keberadaan mahluk hidup lain di langit Pernyataan ini diperkuat Maden Antariksa Amerika mengumumkan Meteoroid yang jatuh pada Mei 2019 lalu Mengandung zat amino Sat tersebut merupakan mineral utama pembentuk kehidupan Penemuan itu menjelaskan bahwa adanya kehidupan lain di luar bumi Penulis tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab mengiakkan pendapat tersebut Yang mengatakan Al-Quran biasanya menyingguh mahluk yang tersebar di langit dan di bumi Dengan bahasa Makhluk-makhluk yang dimaksud tersebut adalah mahluk-makhluk berakal Dalam buku sains dalam Al-Quran Mengerti mujizat ilmiah firman Allah Karya Dr. Nadia Toyarroh menerangkan Bahwa sejumlah pakar astronomi sepakat Adanya kehidupan di planet selain bumi Para pakar mengatakan Tidak ada yang aneh Jika terdapat kehidupan di sebagian benda-benda angkasa Para astronom malah menyebutkan Aneh ketika tidak ada kehidupan di planet selain bumi Sains temukan jejak kehidupan alien di planet Venus Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari setelah Merkurius Dikutip dari CNBC Indonesia Penelitian terbaru soal antariksa menemukan fakta Yaitu tentang kemungkinan adanya makhluk hidup seperti alien di planet Venus Penemuan tersebut Terjadi setelah peneliti menemukan atmosfer Venus yang mengandung jejak gas fosfin Di bumi Gas fosfin dikaitkan dengan keberadaan organisme hidup Penelitian tersebut Dilakukan oleh tim ahli dengan menggunakan teleskop di Hawaii, Amerika Serikat Duran Atacama, dan Chile Peneliti mengamati 60 km permukaan planet Venus Astronom Jane Grips Dari Universitas Cardiff D. Wells yang merupakan Penulis pertama dalam penelitian tersebut mengatakan Terkejut dengan penemuan fosfin di planet Venus Yang mengatakan Jika itu benar fosfin Maka menandakan adanya kehidupan di planet lain Penelitian yang menemukan adanya fosfin di planet Venus Tetap menegaskan Perlunya penelitian lanjutan Mengingat planet Venus dijuluki sebagai planet yang memiliki suhu yang cukup panas sebab neraka Ada jejak alien di planet Mars Bermula ketika ia melihat situs NASA Midnight Planets yang menyimpan banyak foto Scott C. Waring menemukan tempurung kepala di salah satu rover Curiosity Dalam gambar tersebut Dia menyatakan ada dagu dan mata Hidungnya mirip dengan manusia Namun lebih besar dan lebar pada bagian atas Di bagian bawah kepala Juga nampak bagian leher Scott C. Waring juga mengatakan Kemungkinan yang diduga alien tersebut meninggal dalam keadaan tragis Ia menegaskan Fosil luar biasa tersebut Bukti nyata bahwa alien pernah tinggal di planet Mars Ia juga mengakui Bahwa bukti sosok yang diduga alien itu mati terlentang Pada permukaan dengan mulut terbuka Akan tetapi NASA menjelaskan Bat tengkorek dengan temuan serupa yang diduga alien Hanyalah efek pareidolia Pareidolia Merupakan sebuah fenomena psikologis Ketika otak menipu mata Untuk melihat benda-benda Atau bentuk-bentuk yang sudah dikenal dalam pola atau tekstur Seperti permukaan batu Nah, sahabat beriman Itulah penjelasan tentang keberadaan makhluk lain selain manusia Al-Quran memang menjelaskan Adanya makhluk goib atau yang disebut makhluk melata Yang disebar di antara langit dan bumi Namun hingga saat ini Sains belum bisa mengungkap secara jelas keberadaan makhluk tersebut Sebab manusia memang diberi pengetahuan namun hanya sedikit Hal ini Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran Dan tidaklah Kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 85 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!